Selamat sore para mahasiswa TNI Informatika, kelas TYCA. Selamat sore, Pak. Baik, kita masuk ke persiapan untuk TK4, tugas kelompok 4. Ini soalnya sama yang saya kirim ke Anda, hanya ini barusan saya tulis dengan tantangan yang tambahannya. Jadi diketahui petor-petor A, petor A-nya adalah 7I. Petor A-nya diketahui 7I. Ini pakai panah di atasnya. Mungkin di buku atau di apa itu pakai I-board, I-tebal. Ini cetak tebal, itu artinya petor juga sama. Tambah 5J. Tambah 3J. Tambah 3J. Ini tambah 3J. Tambah 2K. Ini dalam bentuk IJK. Bisa kita tulis dalam 3 dimensi. Jadi IJK-nya hilang. 7, plus 3, plus 2. Plus ini yang ditulis ya. Jadi 3 dimensi. 7, plus 7, plus 3, plus 2. Jadi plus ini yang ditulis. Dalam bentuk 3D. 3D dimension. 3 dimensi. Kemudian petor B-nya diketahui I tambah 2J. Dimana I itu adalah petor satuan pada sumbu X. J adalah petor satuan pada sumbu Y. Dan K petor satuan pada sumbu Z. Min 7K. Min 7K. Sama dengan kofisien I-nya 1, kofisien J-nya 2, kofisien K-nya min 7. Ini petornya dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian petor C diketahui 7, berapa? 9I. 9I tambah 5J. Kurang 12K. 12K. Ini juga ditulis dalam 3 dimensi. 9, kofisien I-9, kofisien J-5, kofisien K-12. Oke, ini jelas ya. Halo? Perubahan, apa, penulisannya bisa dalam bentuk IJK, bisa juga dalam 3 dimensi. Paham? Halo? Ulangi, Pak. Tidak ada ulangi, Barusan. Penulisan sektor itu bisa dalam bentuk IJK, bisa juga dalam bentuk 3 dimensi. Tahu nggak perubahan ini kan? Diubah, jadi kalau IJK-nya yang kita hilangkan, ambilnya kofisiennya. Plus 7, plus 3, plus 2, gitu kan? Kurang-kurangnya 3 dimensi. Ini kofisiennya 1, 2, boleh tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau variabel, Pak, ubah faktornya tidak muncul, Pak. Misal hanya I dan J saja atau hanya K. Berarti yang nggak ada 0. Oh, yang nggak ada dianggap 0, ya, Pak? Ya. Tapi tetap speculation. Ya, harus diurutkan IJK-nya. Jadi yang nggak ada plus 0, misalnya plus 0 J. Misalnya 5I, langsung min 5K. Jadi, ya kan? Jadi sekian I, kalau yang J nggak ada, plus 0 J, min 5K. jadi 5, misalnya 7I di 7,0, min 5, gitu. Formatnya berarti urut I dulu, Pak, ubah I. Ya, sekian I, baru Pak, ubah. Tambah sekian J, tambah sekian K. Itu urutan, ya? Jadi, komisiennya itu yang ditulis ini. Kalau ini komisiennya A, B, C, berarti ini sama dengan apa? A, B, C. Betul nggak? Jelas, ya? Halo? Jelas, Pak. Ya. Kemudian untuk pangkatnya harus pangkat 1, ya Pak? Kalau ada ubah faktor pangkat 2 atau pangkat 3 itu, Pak? Tunggu dulu. Pangkat 1 apaan ya, maksudnya? Oh, ya. Ini sebentar, power-nya habis mencoba. Ya, tidak. Oke. Bagaimana? Maksud pangkat 2-nya, Pak? Biasanya kalau variable atau keubah itu kan ada yang berpangkat 1, ada yang berpangkat lebih dari 1, kan Pak? Kalau untuk variasi soal ini, faktornya pasti pangkat 1, ya Pak? Iya. Faktor I, faktor J, faktor K itu pasti pangkat 1, ya? I itu adalah petor satum pada poros X. Kalau kita gambarkan ini, misalnya sumbunya ada 3, kan? Gitu. Berarti nggak mungkin soalnya misalkan Pak Ubah, J, pangkat 8, gitu nggak mungkin ya, Pak? E. Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Oh, iya, Pak. Jadi, ini I, nih. Ini I-nya sini, ini I, ini posisi di 1, ini J juga, jadi I itu di poros atau sumbu X, dan J di poros sumbu Y, dan K di poros sumbu Z. Nika, 1, jadi koordinat semua. Gimana? Jadi, seperti koordinat, ya? Iya. Memang ini bentuknya koordinat 3 dimensi. 3D, ya? 3 dimension. Oke, ya? Baik. Soalnya ini, sekarang kita masuk pertanyaannya. Tentukan A, A, 3A, dot. Nah, pakai dot, ya. 3A, dot, 6 kali B plus C. Ya? Berarti kita cari apa dulu? Kita cari 3, 3 kali A berapa? 3 kali vetor A berapa? Yang kita ambil adalah dalam bentuk 3 dimensi. A-nya adalah 7, 3, 2. Disingkat nulisnya. Kali ini, ya? 3 ke 7, 21. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. Cepat, ya? Penulisannya sederhana. Kemudian di sini, B tambah C berapa? Petor B tambah Petor C, kita salin dulu. Petor B-nya berapa? B-nya tadi 1,2,7, min 7. 1,2, min 7, ya? Iya. Betul, ya? Ditambah petor B-nya 9, min 12. 5, min 12. Nah, kita jumlakan. Jadi, 10, E dengan Y, Z dengan Z. Jadi, 1 tambah 9. 10, tambah 7. 2 tambah 5. 7, ya? Min 7 tambah min 12, min 19. Jelas, ya? Nah, hanya butuh sini, 6 kali B tambah C. 6 kali, dalam kurung, pektor B tambah C, berarti 6 kali, 10, 7, min 19. Nah, kita kalilah. 6 kali 10 berapa? 60, 6 kali 10, 42, 6 kali 19, 111. 14, ya? Betul, ya? 6 kali 19, kan 5, 4. Ada 4, kan? Kemudian, bagaimana kita menjadi 3A, 3 kali petor A, ini kan vektor, ya? Dot, gitu, ya? 6 kali B, vektor B tambah vektor C. Jadi, ini vektor, dot vektor. Saya ingat, tidak? Pekalian titik, atau dot vektor, atau pekalian skalar, namanya, hasilnya adalah skalar, bilangan, ya? Nah. Jadi, kita salin, 3 kali petor A, apa tadi, nih? 21, 9,6. Dot, dotnya titiknya di bulat gede, dot dengan, 6 kali, 6 kali, petor B, dalam kurung, petor B tambah petor C, yaitu 60, 42, min 114. Nah, pertama kali pertama, 21 kali 60, berapa? 21 kali 60, ditambah, kedua kali kedua, 9, kali 42, tambah, ketiga kali ketiga, tambah 6, kali min 114. Sehingga, ini hasilnya, ini, 1,260 kan, 1,260, 9 kali 42, adalah 378, boleh dikoreksi, Plus kali min, min 114 kali, 6, 684, nah, kalau kita jumlakan, ini hasilnya, 954, hasilnya adalah, berupa, skalar, bilangan, bilangan skalar, ya? Halo? Jadi, dot vektor, pasti menghasilkan bilangan skalar, bilangan skalar. Jelas sampai sini? Jelas. Kalau operasi hitungnya, perpangkatan itu, eksponensial, jadi kayak perhitungan matematika biasa, ya Pak? Perpangkatannya, masuknya gimana ya? Ini kan, 6 kali, ini 6 kali B, tambah C. Nah, misalkan itu, 6 kali B, tambah C, dikuat gerakan, Nah, peto B, tambah C, pangkatan 2, ini peto B, tambah C, kali peto B, tambah C. Iya kan? Jadi kayak, operasi matematika perhitungan biasa, ya Pak? B tambah C, di sini, misalkan itu, akar pangkatan, atau akar pangkatan, beda ya, faktor dengan, kalau ini kan, dot vektor, aslinya skalar ya, tapi kalau B tambah C, di pangkatan 2, itu adalah, kita kuadratkan ya, seperti segitiga pascal, kuadrat sekuat utama, B kuadrat, tambah 2 kali, peto B kali peto C, 2 BC, tambah peto C pangkatan 2. Tapi itu, kayaknya nggak pas, karena itu harusnya panjang vektor ya. Jadi kalau, yang mencari itu misalnya, dalam panjang, ini, B tambah C berapa, panjang vektornya skalar, itu bisa kita hitung. Jadi yang bisa kita cari ini, vektor B, tambah vektor C, di panjangnya, di pangkat 2, itu bisa. Jelas, Maksudnya. Sudah ketemu nilainya, peto B, peto B, peto B tambah C berapa tadi? Kita cari tadi, peto B, tambah peto C adalah berapa tadi? 10, 7, dan min 19. Itu, berupa, 10, 7, min 19. Min 19. Nah, panjang vektor adalah, kita goras ruang, yang enak. Itu 10 pangkat 2, 10 pangkat 2, tambah 7, pangkat 2, tambah, min 19 pangkat 2. Ini adalah, pitagoras ruang. Nah, ini sama dengan berapa? 100, ditambah, 49, ditambah, 19 kali 19, berapa tuh? 287, itu berapa ya? 19 kali 19, 361, 361, nah, berapa misalnya? Ini pangkat 2, ya di, angka kan nih? Ini, ini angka, angka ini di, pangkat 2 kan? Sudah jelas ya? Halo? Oke, luar te. Jadi, yang bisa cari panjang vektornya, di pangkat 2 kan? Tidak ada, peto B tambah C pangkat 2, bagaimana itu? Ya? Untuk variasi seperti logaritma, leng, agak, agak beda. Enggak ada ya Pak? Ini vektor, beda. Vektor dengan itu beda. Ya? Vektor itu hanya, ada dot, bisa pakai line skalar dengan vektor 6B, tadi kan 6 kali B tambah C, 3A, 3C, 4C, itu bisa. Itu pakai line skalar dengan vektor. Hasilnya vektor juga. Ya? Oke? Jadi, A, A dot B, ini dot ya, A dot B itu hasilnya, hasilnya skalar. Tapi kalau A x B, nah, teori Lauren itu ya, ini menghasilkan vektor. teorinya Anda ingat nggak? Teori yang, apa? Aturan tangan kanan. Sorry. Aturan tangan kanan, ingat nggak? Tangan kanan diputar itu, ini tegak lurus. Tempuk tangannya tegak lurus gitu. Aturan tangan kanan. Ya? Nah, jadi hasilnya vektor. Hati-hati. Kemudian, panjang. Ya? Panjang dari A x B, ini hasilnya skalar. Ingat tadi ini, panjang vektor kan? Hasilnya skalar. Jelas perbedaannya? Ini tambahannya aja ya. Oke. Baik, tadi kita lanjutkan. Ini sudah, pertanyaan A sudah terjawab ya. Pertanyaan B sekarang. A x B, ini A x B ini vektor. Cari panjangnya. Skalar. 3C, vektor. Cari panjangnya. Skalar. Nah, ini pak kalian biasa, titik di sini, titik kecil, ini artinya skalar. Ya, pak kalian biasa. Jadi kita cari dulu, A x B. A x B berapa? Oh ya, tadi A-nya berapa? Kita lihat A-nya di sini. Mana A-nya? A-nya 732, B-nya 1, 2, min 7 kan? Halo? Pertor A-nya, 3 dimensi, 7, 32. Sedangkan pertor B-nya, 1, 2, dan min 7. Jadi berarti sini, ya, A x B adalah 7, 3, 2. Kita salin, ya. Cross, cross vektor, ya. Tekalin silang. 1, 2, min 7. Nah, ada rumusnya, kan? Tekalian silang, itu hasilnya determinan 3 kali 3. Ordo 3 kali 3. Di mana baris pertamanya adalah petersatuan IJK tadi. Pada poros X, I. Pada poros Y, J pada poros Z, K. IJK. Oke? Kemudian, baris kedua ini apa? Baris kedua ini adalah vektor yang pertama. Vektor pertama berapa sini? 7, 3, 2. Tulis ini. 7, 3, 2. Yang baris ketiga adalah vektor kedua. Vektor kedua berapa sini? 1, 2, min 7. Nah, ini jadi determinan 3 kali 3, enggak? 3 kali 3. Determinan 3 kali 3 bisa selesai dengan cara cara seharus. Cara seharus. Yaitu menambahkan kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Ya, enak? Kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Nah, ini sama dengan kelompok plus. Nah, ini. Kita pakai ini. Kelompok plus. Ini kelompok plus. Diagonal utama. Ini sejajar diagonal utama. Sejajar diagonal utama. Ya? Jelas itu? Halo? Iya, iya. Ini kelompok plus, kelompok plus, kelompok plus. Nah, kita hitung nih. Kita langsung deh ya. Di kelompok plus. I kali 3 kali min 7 plus kali min ke min. 21 21 I Ya, kali I. J kali 2 kali 1 2 kali 1 2 kali J 2J plus 2J K kali 7 kali 2 2 kali 7 14 kali K 14K Jelas ya? Dikurangi kelompok min. Nah, kelompok min yang sejajar dengan diagonal utama yang lain. Ini diagonal utama yang lain. Sejajar diagonal utama yang lain. Sejajar diagonal utama yang lain. Min, min, min. K kali 3 kali 1 1 kali 3 3 kali K 3K 3K Sorry. 2 kali 2 kali I 2 kali 2 4 kali I plus 4 plus 4I Iya. Terus min 7 kali 7 kali J min 7 kali 7 min 49 J Nah, ini buka kurung Min 21 I tambah 2J ini salin aja tambah 14K Sekarang min kali 3 min 3K min kali plus 4 min 4I min kali min plus 49 J I dengan I kita jumlakan berapa? I dengan I Min 21 I Min 25 Min 25 I Min 4I berapa? Min 25 I 25 I betul Nah, J plus 2J ditambah 49J berapa? 51J 51J betul Terus K nya ini kita jumlakan 14K kurang 3K 11K tambah 11K Nah, ini ini dalam bentuk IJK kalau kita tulis 3 dimensi buang IJK nya min 25 min 25 51 11K Nah, ini yang 3 dimensi ini A cross B sudah jelas? sudah jelas oke ya nah, kemudian bagaimana ini A cross B bagaimana panjang A cross B NOM 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 itu panjang sektor ya NORM ini panjang sektor panjang sektor oke panjang panjang vetor A cross B sama dengan apa? berlaku Pitagoras ruang itu apa? min 25 pangkat 2 gitu ya ditambah 51 pangkat 2 ditambah 11 pangkat 2 nah min pangkat 2 plus 25 pangkat 2 berapa? 625 ya 625 51 pangkat 2 berapa? 121 121 261 261 ya 17 pangkat 2 berapa? 121 121 ya sehingga kita dapat panjang A cross B berapa? panjang A cross B sama dengan 37 akar akar 37 akar dari 3347 3347 ini kita hitung yang benar dulu ini oh ya akar ya akar 33 47 ya ya ini bisa kita paturkan ya biar aja oke kemudian 3C berapa? 3C adalah 3 kali peto C peto C-nya tadi sudah di given diketahui berapa? 9 5 min 12 atau 9I tambah 5C min 12K ya nak nah panjang 3C berapa? sama 6 6 6 6 vektor 3C adalah oh ini dikali 3 dulu berapa? 3 ke 9 27 3 kali 5 15 ya 3 ke 9 27 3 kali 5 15 3 kali min 12 min 36 sehingga panjang vektornya adalah akar dari 27 kuadrat 27 kuadrat tambah 15 kuadrat kurang ya tambah min 36 kuadrat sehingga hasilnya akar dari berapa? 27 adalah 729 729 15 kuadrat 225 ya kan? kemudian min di panggak 2 plus 36 panggak 2 adalah 296 nah kalau kita jumlahkan akar dari 2250 2250 nah ini kan kita bisa faktorkan apa nih? kita 225 ke 10 gak? 225 ke 10 15 maka 2 kan 225 kali 10 berarti akar dari 15 kuadrat kan 15 15 akar 10 15 akar 10 oke nah barulah kita cari tadi yang minta apa? 3A eh sorry yang B yang B ini adalah tadi 3 E A korus B ya panjang ya 6 A korus B 6 itu panjang vektor A korus B kali biasa dengan 3 panjang kali 3 C ini kali biasa ya karena 6 gak ada kalau ini panjang vektor ini tidak ada cross gak ada dot ini skalar ini skalar kali biasa aja jadi A korus B panjang berapa akar dari 3 3 4 7 dikali dengan 3 C panjangnya 10 15 15 15 akar 10 kan ya 15 akar 10 nah tadi Anda tahu 15 akar 10 ya nah berarti 15 ini letaknya di depan akar kali akar akar panjang ya akarnya aja nah 3 3 4 7 kan 10 tinggal tambah 0 belakangnya itu enggak 1 10 kan 0 nya 1 udah sampai sini jelas halo jelas ya ini enggak bisa coba Anda uraikan bisa enggak lebih kecil kalau memakai decimal bisa ya pakai kalkulator tapi kalau enggak bisa biar aja lah sampai sini aja sudah jelas sampai sini jelas oke kemudian yang C nya nah C nya pertanyaannya adalah babar besar sudut antara petro A dan petro B kita misalkan ya misalkan ya besar sudut antara petro A dan petro B adalah teta ya teta nah rumus petro Anda ada belajar kan untuk ini A dot B adalah panjang petro A kali panjang petro B ini kali biasa ya kali biasa bukan dot dot nya ini kali kosinus sudut apirnya teta jelas sampai sini halo sehingga berapa kos teta kos teta adalah A dot B enak A dot B skalar hasilnya panjang A juga skalar kali panjang petro B juga skalar jadi hasilnya skalar nih kan nyetanya teta ya halo ini jelas gak nih ya A dot B adalah panjang A panjang petro A kali panjang petro B atau nom petro A kali nom petro B kali kosinus sudut apitnya antara petro A dan B itu teta nah sekarang tadi disampaikan di awal tidak ada untuk operasi trigonometri ternyata harus menggunakan kos ini bagaimana latar belakang kok ini muncul kos ini karena apa ya karena tadi disampaikan di awal kan untuk variasi soal faktor kan tidak melibatkan trigonometri tapi yang untuk di poin C ini kan muncul kos ini kosinus ini perkalian skalar namanya wah berarti saya sih terangkan dulu perkalian skalar perkalian titik atau nama lainnya dot dot vektor atau nama lainnya apa pekalian skalar hasilnya skalar 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 atau ada yang sebut juga dot product ada juga yang sebut dot product dot product ini tidak ada titik dot product nah begini ya ini ada vetor misalnya saya ini vetor A ini vetor B untuk mengalihkan dua vetor ini ini sudah pinnya teta pengalian dua buah vetor bisa terjadi kalau kedua vetor itu terletak pada garis segaris dan searah Anda kenal gak permainan di kampung tato lele kenal halo lele ada dua dua stik kayu ya kemudian ada kali lobang masuk situ di ketok itu naik dipukul setelah itu dihitung satu dua tiga gitu kan itu kan gak selurus ya jadi ini harus segaris dan searah berarti ini diproyeksikan itu munculnya kos diproyeksikan oke ya ini faktornya sekarang kita bikin panjangnya gambarnya sama hanya gak ada panahnya berarti ini adalah panjang vetor A ya nom vetor A ini vetor nah proyeksinya ini kita namakan X nah panjang dari sini ke sini adalah panjang vetor B paham gak maksudnya kalau ini vetor vetor itu kan di samping punya besaran panjangnya juga mempunyai arah kalau panjang vetor tidak punya arah panjang luas volume tidak punya arah benar kalau kalau berat badan ada arahnya menuju pusat bumi iya kan kecepatan punya arah kecepatan punya arah ya oke nah sekarang anda lihat disini X dibagi kos teta panjang panjang ya X dibagi panjang vetor A Pak X dibagi vetor A X adalah kos tetan samping dibagi miring ya Pak itu perbandingan kalau ini biasanya ini proyektum ini aktornya pelakunya proyektor ini proyektum proyektor proyeksi hasilnya C proyeksi jadi proyeksi dibagi proyektum itu adalah kosinus sehingga kalau ini kali silang X sama dengan apa X sama dengan panjang A kali kos teta saya jelas sampai sini halo jelas Pak oke kemudian tadi saya bilang perkalian ini vetor A kali vetor panjang vetor A dot vetor B apa nah vetor A ini diwakili oleh X karena yang yang segaris yang segaris dan searahnya itu ini vetor X adalah adalah X berarti yang mewakili panjang vetor A adalah X dan mewakili panjang vetor B adalah panjang vetor B sendiri enak berarti ini sama dengan apa X itu apa tadi X itu adalah panjang vetor A kali kos teta kali panjang B nah sekarang panjang A kali panjang B kita susun di depan panjang A kali panjang B kali kosinus teta inilah A dot B sudah tahu datang dari mana itu pakai simbolnya dot ya Pak bukan cross ya Pak ini dot vetor bukan cross lain lagi cross oh baik Pak ini dot vetor hasilnya ini skalar maka disebut karena ini panjang A skalar panjang B skalar kos teta skalar skalar kali skalar kali skalar skalar maka disebut perkalian skalar atau perkalian titik karena ada dotnya ya dot vetor ada dotnya dot itu titik halo ya Pak jelas sekarang mengapa ada kosnya muncul kos baik Pak asal munculnya kos jelas Pak ya dari situ datangnya mewakili panjang petor A panjang A ini diproyeksikan ke petor panjang petor B menghasilkan X X itulah panjang A kali kos teta oke ya itu alasannya nah sekarang kita kembali ke sini rumus yang kita pakai nanti ini adalah ini kan kos teta adalah A dot B per panjang A kali panjang B karena A dot B adalah panjang A kali panjang B kali kosinus teta sehingga kos teta adalah kosinus sudut api teta adalah A dot B per kalian titik A dan B di per panjang A kali panjang B nah berarti kita harus salin dulu ya kita salin dulu ini kurang halamannya ternyata ini halamannya kurang kita tambah ke sini ya jadi petor A nya apa tadi petor A nya 7 3 2 nah kita cari panjang petor A berapa akar dari apa 7 kwadrat 3 kwadrat dengan 2 kwadrat tambah 3 kwadrat tambah 2 kwadrat berapa akar dari 9 tambah 9 tambah 4 jadi akar 2 akar 6 2 ya biar aja 6 2 petor B berapa petor B nya diketahui 1 2 min 7 maka panjang petor B atau 6 nama lainnya 6 6 panjang petor B adalah akar dari 1 kwadrat tambah 2 kwadrat tambah min 7 panjang petor B jadi akar dari 1 kwadrat 1 2 kwadrat 4 ini plus 49 jadi akar 54 betul ya nah akar 54 bisa diuraikan ini 9 kali 6 9 kali 6 kali 54 akar 9 berapa cari akar 6 akar 9 3 akar 6 3 akar 6 nah cari ini sudah dapat cari akar B berapa pekalian titiknya akar B apa panjang A eh sorry akar B jangan pakai ini ini nanti yang terakhir itu akar B adalah apa A nya berapa sini 7 3 2 dot 1 2 min 7 nah rumusnya adalah 7 kali 1 3 kali 2 pertama kali pertama X1 kali X2 7 kali 1 ditambah kedua kali kedua 3 kali 2 ditambah ketiga kali ketiga 2 kali min 7 ya pertama kali pertama 7 kali 1 7 kedua kali kedua 6 3 kali 2 6 ketiga kali 3 2 kali min 7 min 14 14 kemana berapa 13 ya dikurang 14 adalah min 1 1 ya nah baru masuk rumus tadi apa tadi cost theta adalah A dot B ya enak A dot B per panjang A panjang A dot panjang B panjang B ada B nya nih min 1 per 1 per akar 62 kali A akar 62 kali 3 akar 6 jadi ini kita hitung kita peraikan ya ini min 1 per 62 ini 2 kali berapa tuh 2 kali 3 1 2 kali 3 ya begini 62 ini akar 2 kali 3 1 ini 3 kali ini 3 kali ya 3 kali akar 6 akar 2 akar 3 ya enak ya berarti ini sama dengan apa min 1 per akar 2 akar 2 kali akar 2 2 jadi 3 2 4 jadi akar ke 2 jadi akar 2 kali akar 3 kali 3 kali akar 2 kali akar 3 itu enak akar 3 iya hasilnya apa akar 3 akar 2 akar 2 kali akar 3 1 kali 3 akar 2 hati-hati ini akar 2 kali akar 2 2 2 ini 31 sorry ini 31 31 pak iya 31 pak akar 2 kali akar 2 2 2 kali 3 6 6 ini 6 oke akar 31 dengan akar 3 enggak bisa kan dikali ini ya akar berapa 93 akar 93 nah ini nilainya kalau kos teta sekian berapa teta pakai arkus aja arkus dari kosinus dari kosinus yang harganya ini min 1 per 6 akar 93 selesai enggak usah menyebutkan enggak boleh berbentuk akar ya Pak apanya ya ini udah lah ya kalau anda ini harus dikali akar 93 pakai tamarumit lagi udah lah pusing kepala oh Bapak di situ enggak masalah ya bagi saya enggak masalah yang koreksi saya enggak masalah arkus ya Pak ARC ya maksudnya sudut berapa sin juga aku sin tangan aku tangan sudut berapa yang kosnya nanti nilainya yang gitu kan ya ini artinya teta ini adalah sudut sudut ya sudutnya adalah ini ada busur apa sudut pusat berapa derajat sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari kosinus yang agar berapa ini saya jelaskan lagi tadi ini udah penuh ya oh disini gini-gini saya kasih contoh ya kosinus 60 derajat berapa tengah kenak tengah hello kalau kita gambar gambar gini ya gini 60 derajat ini AB maka busur AB ini berapa busur AB nya sama dengan 60 derajat juga 60 ini sebut sudut pusat ini sudut pusat ini busur di hadapan sudut pusat betul gak busur AB adalah busur di hadapan sudut pusat jadi sama besar kalau sudut pusat 60 derajat busur AB ini juga 60 derajat jelas ya nah kemudian 60 derajat ini biasanya dalam radian 60 derajat berapa radian 60 derajat per 100 pembelajat itu adalah pi radian atau boleh gak pakai 360 derajat adalah 2 pi radian sama kan halo ya sama sama ya 360 derajat 2 pi radian nah ini 60 bagi 90 berapa sepertiga ya sepertiga pi atau pi per tiga radian ya kan nah ini sama pi per tiga radian jadi kosinus pi per tiga adalah setengah maka sekarang sudut pi per tiga radian ini radian ya atau 60 derajat itu adalah apa sudut pusat ini nih sudut pusat 60 ini atau pi per tiga radian atau apa busur di hadapan sudut pusat busur AB dari kosinus yang harganya 1 per 2 yang harganya setengah oke ini yang tetah tadi tuh nih tetah ya ini sebagai tetahnya sudah paham? paham halo paham ya baik kita lanjutkan lagi tadi ini sudah selesai ya yang ini oke nomor 1 baru wah sudah menang kan kita masuk nomor 2 sudah paham nomor ini ya nah nomor 2 ini juga terpasah pakai tadi ini saya siapkan bagus tapi tertinggal di komputer di kampus nomor 2 diketahui petor A 3,4,0 3 dimensi dan peto B juga 4,0,3 3 dimensi dan peto C merupakan proyeksi otogonal petor A pada peto B jika petor D 1,0,X memiliki panjang yang sama dengan peto C maka tentukanlah nilai X ya sama gak anda harus cari peto C nya betul gak jadi kalau kita gambarkan sketsanya ini sketsa aja ya bukan sebenarnya ini petor A diproyeksikan pada petor B nah ini tegak lurus ini adalah petor C nya ini sutuknya tetas jelas gak mis ini ini petor A diproyeksikan pada petor B proyeksi itu kan tegak lurus ya gak nah ini petor C nya adalah asli proyeksi petor A pada petor B jadi proyeksi petor A pada petor B adalah petor C bisa ditangkap saya tadi pahami halo jadi petor C nya itu secara keseluruhan ini pak petor C ini adalah proyeksi petor D pada petor B sama gak ini kalau anda bikin segitiga gini kan ini namanya apa proyek tum ini pelaku pelaku tuh ator proyek sisi miring mbak proyek tum itu nya sisi miring ya di depan bahasa bahasa latihan dulu zaman anda zaman saya diajarkan nih ini sisi miring ini disebut proyektor eh proyektum proyektum garis yang diproyeksikan pelakunya ini pelakunya pelakunya aktor ada or proyektor hasilnya C proyeksi baru mengenal istilah ini hasilnya proyeksi nah ini kalau A ini diproyeksi pada B ini hasilnya gak itu C halo sama yang setebal sini kalau itu alfanya di sebelah kiri bawah itu berarti proyeksi itu sisi samping ya Pak saya mau pakai istilahnya sisi miring sisi miring itu disebut apa hipotenusa ya oh ya sisi terpanjang yang berhadapan dengan siku 90 ya siku-siku ya kan di hadapan sudut ini kalau ini lambangnya ini R ini pelakunya Y ini X S kuadrat tambah Y kuadrat R kuadrat ya Pitagoras oke nah sekarang diketahui petro A dan petro B dan petro C dan petro C merupakan proyeksi otogonal otogonal itu artinya tegak lurus ya proyeksi petro A pada petro B otogonal ya otogonal tegak lurus petro B asalnya adalah petro C menangkap gak cerita ini diketahui petro A dan petro B dan petro C merupakan proyeksi otogonal proyeksi tegak lurus proyeksi tegak lurus atau otogonal petro A pada petro B petro A ini diperyaksikan pada petro B jelas ya ini berarti kalimat bahasa Indonesia itu menjadi kalimat matematika kan Pak berarti ini ada tiga variasi ya Pak kan ini proyeksi otogonal vektor A pada vektor B kemungkinan variasi lain mungkin seperti apa Pak bisa dijabarkan semua Pak jadi biar kami paham Pak variasi soal seperti ini akan menjadi seperti apa atau nanti di akhir aja Pak setelah jawaban perhatian ini sama sama ini garis miring diproyeksikan pada alas alas ini hasil proyeksinya itu merupakan pada alasnya ini ini kan yang saya tebalkan ini misi jadi tum orsi proyektum proyektor proyeksi oke Pak kalau itu proyektor ortogonal juga ada ya Pak variasi ortogonal tegak lurus kata-kata otogonal ini artinya tegak lurus oh ya Pak otogonal itu artinya tegak lurus bukan tegak lurus nih ada siku-siku sini soalnya itu faktor C merupakan proyektor gitu Pak itu sudah beda lagi ya Pak proyeksi misalnya variasi soal lain Pak misalnya itu proyektor nanti beda lagi ya Pak tidak ada istilah proyektor proyektor di sini adalah ini di hadapan sudut oh baik Pak jadi hanya satu versi ini ya Pak soal demikian baik Pak oke ya oke sudah nah kalau ini dicari ini rumusnya bisa turunkan saya khawatirnya waktu ini kita habis di sini nanti nanti kita akhirnya ada waktu cukup bisa terangkan ini menghasilkan nanti veto C itu adalah A dot B per panjang veto B pangkat 2 dikali veto B sendiri ya jadi proyeksinya veto C itu adalah A dot B per panjang veto B pangkat 2 dikali veto B sendiri nah Anda berarti harus cari veto B dulu kan panjang veto B berapa sini veto B diketahui 4,03 maka panjang veto B berapa akar dari Pitagoras Luang 4 kodrat ditambah 0 kodrat tambah 3 kodrat berapa ada 4 kodrat 16 0 kodrat 0 3 kodrat 9 jadi akar 25 25 itu sama dengan 5 ya nak ya nah sedangnya butuh panjang veto B pangkat 2 berarti 5 kodrat berapa 25 25 yaudah kita masuk nih veto C itu adalah proyeksi veto A pada B proyeksi veto A pada veto B proyeksi otogonal veto A pada veto B itu adalah A dot O ya A dot B cari dulu A dot B berapa A nya sendiri adalah 3 koma 4 koma 0 dot veto B nya 4 koma 0 koma 3 pekelian titik atau do vektor apa pertama kali pertama langsung 3 kali 4 berapa 12 4 kali 0 0 0 kali 3 0 0 hasilnya berapa 12 12 nah isi sini A dot B nya berapa 12 12 panjang veto B pangkat 2 berapa tadi 25 25 kali veto B nya berapa sini 4 0 3 4 0 3 nah sampai sini jelas ya jelas halo kalau kita kalikan ini berapa veto C nya sama dengan apa 12 kali 4 48 ber 25 kali 0 0 kali 3 36 bagi 25 nah panjang veto C berapa panjang akar 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 jika veto D memiliki panjang yang sama dengan veto C nah nanti panjang veto C saya dulu berapa akar dari 48 per 25 pangkat 2 tambah 0 kuadrat tambah 36 per 25 pangkat 2 berapa itu 48 pangkat 2 menurut hitungan saya adalah dari 2304 per 25 kuadrat 625 0 kuadrat 0 kemudian ditambah 36 pangkat 2 adalah 1296 1296 per 25 kuadrat 625 ya kan sehingga panjang veto C sama dengan apa akar dari nah kita jumlahkan nih 2304 tambah 1296 ternyata bagus hasilnya 3600 per 6 25 coba hitung benar gak halo 2304 tambah 1296 benar pak benar 3600 krokulator anda ada di di api anda itu soalnya gimana pak jika faktor sama dengan faktor itu adalah merupakan proyeksi otogonal proyeksi tegak lurus faktor A pada faktor B jadi faktor A itu diproyeksikan tegak lurus pada faktor B tegak lurus itu otogonal iya pak paham kemudian yang titik itu pak jika faktor lambang faktor itu sama dengan 1 oh itu cerita lain lagi ini yang panjangnya artinya jika faktor D diketahui sama 0x memiliki panjang yang sama jadi panjang faktor D itu sama dengan panjang faktor C kan itu kan D ya om makanya kita cari dahulu panjang faktor C ya pak ya maka disini nanti panjang faktor D itu sama dengan panjang faktor C nah ini yang mau dicari X nya berapa betul gak baik pak nah ini kita cari dulu berapa panjang faktor C ini istimewa nih 3600 diakarkan 60 gak 60 ke 60 3060 ya ke 60 akar 625 25 bekecil berapa bagi 5 5 25 12 12 iya kan iya 2,4 oke sekarang peto D peto D nya diketahui berapa tadi 1 0 X 1,0 X 1,0 X nah maka panjang petor D berapa akar dari 1 kwadrat ditambah 0 kwadrat ditambah X kwadrat akar dari tambah X kwadrat betul gak ditambah X kwadrat iya nah dia nyatakan tadi apa panjang petor D ya enak panjang petor C sama dengan panjang petor C kan gitu nyelamat jadi akar 1 tambah X kwadrat sama dengan 12 ber 5 supaya akan dihilang diapain diapakan di pangkat 2 kan ya dikwadratkan kiri kanan dikwadratkan ini 12 ber 5 di pangkat 2 kan berapa ini ini ilang akarnya 1 tambah X kwadrat X kwadrat 1 tambah 4 per 25 berapa X kwadrat 1 tambah 4 per 25 kurang 1 kurang 1 kurang 1 ini kan artinya X kwadrat sama dengan apa 1 tambah kurang 25 per 25 ini 25 per 25 iya nah ke sana jadi X kwadrat berapa 119 119 per 25 119 betul per 25 berapa X plus minus akar akar ini bukan ukuran panjang akar 119 per 25 X adalah plus minus akar 119 per akar 25 betul enggak akar akar kan akar per 5 X adalah akar 119 dan saya dikeluarkan per 5 5 udah atas 5 akar 119 ini jawabannya ada 2 1 plus 1 min sudah jelas jelas betul A pada betul B menghasilkan betul C betul C merupakan koreksi otogonal betul A pada betul B sekarang kita masuk soal berikutnya ini tentukan persamaan umum bidang yang memuat 3 titik tentukan persamaan umum bidang yang memuat titik-titik ini 3 titik berarti nah ini Anda tahu ada berapa cara ini ini ada 3 gambar bisa digambarkan dan setiap gambar bisa 6 cara jadi 3 kali 6 18 cara kalau cari ini ada 8 cara kita ambil cara yang pertama adalah kita gambarkan ini yang kita namakanlah bidang alfa ini ada titiknya titik A ini titik B titik C jadi gambar skesa bukan sebenarnya A nya dihubung dengan B A nya dihubung dengan C bisa kan nanti B B nya di sini B hubung dengan A B dengan C bisa kan C dihubung dengan A C dihubung dengan A jadi gambarnya ada 3 halo halo gambarnya bisa 3 tidak bisa A sebagai patokannya jadi A B AC bisa gak B B A B C bisa gak C C A C B ya peton normalnya ada bisa ke atas tidak lurus bisa ke bawah maka dari terdapat peton normalnya kita bisa melalui titik A saja atau melalui titik B saja atau melalui titik C saja ada 3 jalan normalnya normal atas positif normal bawah ini adalah yang negatif nah mendapatkan normal atas ini yang terkenal dengan teori Lawrence di fisika ada pernah dengar teori Lawrence yang paling gampang adalah aturan tangan kanan yang tangan kanan ambil ya gak boleh tangan kiri tangan kanan kemudian diputar berlawanan dengan arah jarum jam ini tegal lurus ke atas betul gak jempol itu mau wakili anak panah ke atas ya Pak yang jempol ini adalah peton normalnya peton normalnya sektor normal itu artinya apa Pak sektor normal itu artinya apa ya Pak sektor yang selalu menghadap ke atas bisa kata bisa ke bawah contohnya gini lantai itu bidangnya tiang tiang beton tiang dinding ya yang beton tau ya tiang beton yang bendera itu kan Pak yang kolom berupa kolom ya kolom corcoran ya Pak kolom beton itu adalah peton normalnya tegak lurus pada lantai enggak baik kolom yang ada di atas lantai maupun ada kolom yang bawah lantai enggak ya yang di bawah lantai juga ada Pak ada itu yang negatif kalau yang di atasnya disebut positif oh konvensinya gitu ya Pak ke atas penilai negatif positif bawah negatif negatif itu bukan lawan tanda ya nanti kalau waktu jelas ini saya jelaskan sekarang ini dulu ya nah berarti ini mengasihkan kenal nama bidangnya adalah alpha ini kita namakan normal alpha peton normal alpha peton normal alpha ini adalah peton yang tegak lurus bidang alpha bidang alpha ini kita contohkan sebagai lantai dan normal alpha itu adalah tiang kolom betonnya yang positif ini nah kalau positif arahnya berlawanan arah jerunjam ini berlawanan berlawanan arah jerunjam ini adalah peton AB cross nah ini cross peton AC kalau perlawanan arah jerunjam ya Pak kalau mundur arah jerunjam AC peton AC cross peton AB nah alasannya di bawah ini 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 ada dua ini adalah peton AC cross peton AB kebaliknya oh ya penilai negatif kan Pak dinegasikan bisa ditangkapi dipahami baik Pak lumayan paham jadi yang berlawanan arah jerunjam itu nilainya positif ya Pak positif itu yang teori aturan tangan kanan sedangkan yang negatif contohnya aturan apa tuh gabus anak tau kan kalau botol obat China itu pakai propnya gabus pernah lihat oh sumpelannya sumpelannya yang tutupnya dari gabus kemudian tutupnya itu rata dengan botol udah bisa dibuka kan iya Pak udah bisa dibuka kan sebenarnya aku kebetulan akhirnya Anda pakai pembuka botol yang lama yang bukan sekarang ada spiral kayak paku itu ya Pak mudahnya agak spiral tegak lurus diputar menurut arah jerunjam itu enggak wah belum pernah mengalami masuk setengah sabut nah itu disebut aturan gabus itu yang negatif maka panahnya ke bawah ini aturan tangan ini adalah aturan gabus yang bisa tulis ini 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 aturan gabus itu nanti aturan gabus dan aturan Loren itu nilainya sama ya Pak ya aturan tangan kanan aturan tangan kanan tidak boleh tangan kiri ya kebaliknya tangan kanan itu yang teori Loren macamnya hanya satu tangan kanan ya Pak teori kanannya itu yang sama dengan teori Loren sedangkan yang aturan yang gabus yang tadi buka botol tadi yang rasa dengan botol itu menggunakan spiral mode pembuka botol itu yang mode lama pernah lihat sudah jarang jarang lihat ya botol langgur itu ya Pak ya betul oke kalau sekarang teori botol kan pakai bidang tidak ada pakai spiral buka langsung pakai bidang miring sudah ulir oke ya nah bagaimana kita mencari ini pertama titik A itu pasti berumur ini di dalam ini ada di dalamnya ada titik O ya jadi ada yang disebut petroposisi petroposisi itu adalah petor yang berhubung dari titik O ke A itu sebut OA O itu O itu adalah 0,0,0 ya jadi OA adalah petroposisi A dengan A kecil itu adalah sama dengan angkanya di titik A 1,2,2 jadi ini titik A ya titik A 1,2,2 berarti nah atau gini ini titik O itu kalau digambarnya itu di sebelah mana ya Pak apa ini yang titik O itu kalau digambar yang tadi ada gambar ini kalau ini ada ada bidang misalnya ini normalnya ini berada mungkin di sini O 0,0,0 jadi kalau ada titik A ditarik sini ini putus-putus ini titik A misalnya titik B titik C tiga dimensi nanti kita gambarkan ya kalau selesai ini oke O B O B adalah petroposisi B kita salin beda ya koordinat itu kalau koordinat A kan A nya 1,22 titik B 0 0,32 0,32 0,32 0,32 jadi gak ada sama dengan ya itu koordinat kalau ini faktor sama dengan ya 0,32 0,32 ketoposisi C O C adalah ketoposisi C adalah 1,2 0,32 ya tanda-tanda ini kita carilah cari apa ini ketoposisi C ketoposisi A B dan ketoposisi C Fitur AB adalah belakang kurang depan Mesti enggak? Nanti saya gambar Ini rasanya sebetulnya dari ini Tadi itu ya OA Saya gambarin ini OA Tambah AB Hasilnya OB OA tambah AB Hasilnya OB Halo? OA Tambah AB Kita tahu kan OA tambah AB Hasilnya OB Nah OA itu adalah posisi A A kecil Titik awal Titik akhir B gitu ya Pak Jadi O mengunjungi ke A Kemudian B Dari titik O ke B Iya betul Di B Sehingga berapa AB? AB adalah B-A Maka Anda belajar kan Mungkin gurunya biasa diajarkan di SMA Atau SMP SMA Betul AB adalah belakang kurang depan Itu enggak? Belakang kurang depan B-A B-A Datangnya dari sini Datang dari sini Oh pernah ingat Pak? Datang dari sini tau ya OA tambah AB Hasilnya OB Ini Metode segitiga ya Modalnya segitiga OA tambah AB Hasilnya OB Nah Kita masukkan lah sini Berapa B-nya berapa? B-nya 0 032 2 Dikurang A-nya 122 Hasilnya apa nih? 0-1 Min 1 Min 1 3-21 0-2 0 Betul ya Halo? Min 1 1 0 Kemudian fetor AC berapa? Fetor AC adalah Fektor C kurangnya faktor A C-A Itu sama juga caranya Jadi C-nya Berapa C-nya sini? C-nya adalah 1,2 3 Dikurang A-nya 1,2 1,2 2 Sama dengan Min 1 kurang 1 Min 2 Min 1 kurang 1 Min 2 2 kurang 2 0 3 kurang 2 1 Jadi Min 2 0,1 Sudah? Nah sekarang kita mau cari Fektor normal Alpha Ya Itu ini Bidang ini Ya bidang yang melalui Titik A dan B Titik A, B dan C Ada 3 titik ya Nah ini di alaman berikutnya Jadi Normal Alpha Adalah Fektor AB Cross AC Boleh nggak dibalik? Saya tanya mana? Boleh nggak dibalik nih? AC x AB Boleh Kalau perkalian Komutatik Bisa boleh balik Jadi Kalau ini AB x AC Ini arahnya Berlawanan Arah jurnjam Ada AB-nya Gerak AB ke AC Gini kan AB ke AC Artinya Berlawanan Arah jurnjam Positif Tegak lus ke atas Tiangnya di atas Tapi kalau AC x AB Menurut Arah jurnjam Tiangnya di bawah Negatif Tiangnya di bawah Sehingga Ini sama dengan apa? Ini sama dengan Menentukan nilainya Positif atau negatif? Ya positif itu Letak gambarnya Di atas Negatif itu Letaknya di bawah Di bawah bidang Kalau Baliknya tadi Nggak masalah Pak? Maksudnya tidak menentukan Hasil akhirnya Tanda positif Atau hasil akhirnya Tanda negatif? Tanda angka Kalau diaktasin Dapannya Doremi 1,2,3 di bawah Pak? Min 1,2,min 3 Berlawan tanda Kalau Vector di atasnya 1,2,3 Di bawah Pak? Min 1,min 1,min 3 Min 1,min 2,min 3 Itu berlawan tanda ya Oke? Nah Ini adalah Determinan 3x3 Bagaimana Barat pertamanya adalah IDK Petor Satuan pada Poros X Poros Y Poros Z Kemudian AB Ini berapa? AC-nya berapa? Nah AB berapa tadi? AB adalah Min 1,1,0 Ya Min 2,0,1 Min 1,1,0 Sedangkan AC Min 2,0,1 ya Min 2,0,1 Ya Oke Kemudian Cara seharus ya Ya Cara seharus Kita gunakan Cara Seharus Tambah kolom 1 Dan kolom 2 Di belakangnya Kolom 1 dan kolom 2 Di belakangnya Nah ini kolom Plus Sorry Ini kolom Plus Terjajar Diagon pertama Terjajar Diagon pertama Tambah 0 Tambah 0 Ya Jadi ini Sama normal alpha Berapa? Kolom Plus Ini plus Faktor I Langsung ya I Kali 1 Kali 1 I Faktor I Ya J Kali 0 Kali min 2 Kali 0 Kali 0 Ya Bukan 0 Faktor 0 Ya Faktor 0 Itu ya Dijumlakan Faktor 0 Juga kan Hilang Faktor 0 K Kali min 1 Kali 0 Min 0 Betul gak? Dikurang Yang Ini adalah Diagonal yang lain Diagonal yang lain Diagonal yang lain Sejajat Diagonal yang lain Negatif Negatif Min 2 Faktor K K Kali 1 Kali min 2 Min 2 K Min 2 K 1 Kali min 1 Eh sorry ini 0 kali 0 Kali I Faktor 0 Faktor 0 0 I Sama Terus apa Sini 1 kali min 1 Kali J Min J Min J Nah buka Kurung Ini I Faktor 0 nya Hilang Ini hilang Tinggal Min kali min 2 K Plus 2 K Plus Ini plus J Nah kita susun I C K I dulu Baru J Terakhir K 1 1 2 Nah ternyata Asilnya adalah Oh Ternyata Plus 2 K Eh 2 K 2 K Berarti 1,1 2 Inilah Petronomalnya Sejelas Nah baru sini Bidang Alpha Bidang Alpha Melalui 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 Titik 1,1 2 Dan Tegak lurus Eh sorry Lalu nya bukan titik I itu Salah satu Titiknya ada Ada tiga kan tadi Bisa titik A Bisa titik A Bisa titik B Bisa titik C Betul enggak Titik C Terserah Anda mau pilih mana Misalnya saya pilih A Ya Kita pilih A A berapa Harusnya sama semua ya Pak Harusnya sama Harusnya sama Nanti dibuktikan Pak Tiga titik Pak Jadi sini Melalui A A berapa tadi 1,2,2 Halo A nya berapa tadi A nya 1,2,2 1,2,2 Kemudian Tegak lurus Normal selalu Tegak lurus Pertor normalnya Normalnya berapa 1,1,2 Normalnya adalah Ini Yang baru dapat nih 1,1,2 1,2 Atau ini I plus C plus 2K Sama Nah titik yang lainnya Adalah titik X1 Y1 J1 Dan normalnya adalah N1 N2 N3 Oke ya Nah bidang alpha itu Dalam bentuk katesius Adalah N1 Kali X Kurang X1 Tambah N2 Kali Y Kurang Y1 Tambah N3 Kali Z Kurang Z1 Sama dengan 0 Jangan lupa ya Nah N1 nya berapa 1 Persamaan garis singgung ya Pak Kalau gak salah ya Pak Bukan ini persamaan bidang Boy Ini bukan persamaan bidang 1 Y min N3 nya 2 Plus 2 Z kurang Nah Titik X1 nya berapa sih ini 1 ya 1 Y1 nya berapa 2 Ini 1 Ini 1 Ya ini ya 1 2 2 ya Kan titik A tadi ya Titik A 1 2 2 2 Iya nak Nah Sekali ini 1 kali X Min 1 tetap 1 kali Y Min 2 tetap juga Y min 2 2 kali Z 2 Z 2 kali min 2 Min 4 Sama dengan 0 X Y Z dulu Disalin Berapa X Tambah Y Tambah 2 Z Terus Min 1 Tambah min 2 Min 3 Tambah min 4 Min 7 ya Halo Atau ini boleh pindahkan Jadi sama dengan 7 Boleh X tambah Y Tambah 2 Z Sama dengan 7 Ini adalah persamaan bidang Bukan garis Persamaan bidang Oh persamaan bidang singgung ya Pak Persamaan bidang itu ada Kofisien X Kofisien Y Kofisien Z Ini bisa 0 Bisa negatif Bisa positif Oke Baik Pak Sebetulnya ini Bisa Bentar Ada cara lain ya Sebenarnya bisa Cara lain ada lagi Jalan cepatnya Tapi Hitungnya juga panjang Sama juga Kalau melalui B ya Persamaan bidangnya sama ya B ini berapa tadi Ketiknya Kita tulis ya 0,3,2 Bidang Alfa Melalui Titik B Berapa tadi titik B nya 0,3,2 B nya 0,3,2 ya Nggak tahu bagus 0,3,2 Oke Tegak Etonomanya sama Berapa tadi 1,1,1,2 1,1,2 1,1,2 1,1,2 Titik ini lebih adalah X1, Y1, Z1 Normalnya adalah N1, N2, N3 Jadi bidang alfa Dalam bentuk katesius Apa Nah ini saya tahu nih Ya sama aja N1 X kurang X1 Ditambah N2 Y kurang Y1 Tambah N3 Z kurang Z1 Sama dengan 0 N1,1,2 Ini ke begini kan Modalnya N1 nya 1 N2 nya berapa 1 Y min berapa N3 nya 2 Z min Gitu kan Nah isi ini Titiknya berapa 0,3,2 0,3,2 X1,Y1,Z1 1 kali Ini 0 hilang 1 kali X X 1 kali Y min 3 Y min 3 2 kali Z 2 Z 2 kali min 2 Min 4 X Y 2 Z Jadi isi X Tambah Y Tambah 2 Z Min 3 Min 4 Min 7 Sama dengan 0 Sama Coba 1 C lagi Sama Sama ya Pak Oke Pak Jadi ada 3 titik Ini dilalui Hasilnya sama Titik apapun Asal titik diketahui Baik Kita Sebenarnya Ini bisa juga Kita cari dengan Persamaan Bidang Kesamaan bidang Kesamaan bidang Melalui 3 titik X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3 Z3 Z3 Y3 Z3 Juga bilangan Ini tambah Angka 1 Semua Determinannya 4 kali 4 Ini akan Sama dengan 0 Jawabannya Sama Tapi saya Belum Berani Takut salah Kalau Saya cari Di Ada Bisa Dia Mungkin Agak sedikit Polanya Bel-beda Bukan Bukan Cara Seharus Gitu Mirip-mirip Ini pakai Cara Kopaktor Yang Saya buat Cara Kopaktor Oke ya Baik Hasilnya Nanti sama Dengan yang Sama Sudah Saya kasih Contoh Di dalam Ada Coba Lihat Di Kertas Anda Yang Saya Kasih Ya Pak Nanti Belum Lihat Belum Sempat Lihat Oke Belum Sempat Kemarin Senin Saya kirim Anda Mungkin Konsentrasi Baik Kalau Sudah Yang Terakhir Sekarang Nomor 4 Pada Persamaan Bidang Berikut Ada P1 Dan P2 Bidang Tentukan Persamaan Faktor Untuk Garis Yang Memotong P1 P2 Nah Sekarang Kalau Ini Ilustrasinya Kita Tidak Tau Kedua Bidang Ini Saling Tegak Lurus Atau Tidak Asumsikan Dulu Ini Kalau Tegak Lurus Kalau Tegak Lurus Kalau Tegak Lurus Asumsinya Supaya Ilustrasinya Dulu Ngerti Gini Kalau Ini Tegak Lurus Terus Ini Apa Normal Ini Namanya Bidang P1 P1 Ini P2 Sama P1 P2 Kemudian Disini Ada Normalnya Normal P1 Bisa Di Tengah Bisa Disini Karena Ini Tegak Lurus Bisa Disini Ini Adalah Normal P1 Atau 1 Kita Namakan Normal 1 Kemudian P2 Tengah Lurus Disini Sejajar Sejajar Namanya Ini Ini Adalah Normal 2 Atau Normal P2 Berarti Ini Tengah Lurus Tengah Kedua Bidang Tengah Lurus Ini Juga Tengah Lurus Komponen Komponen Yang Di Bidang Tengah Apapun Masih Tengah Lurus Bayangkan Ini Lantai Ini Dinding Bisa Bayangkan Di Sekitar Anda Lantai Tempat Anda Duduk Kursi Anda Berada Di Atas Lantai Kemudian Dinding Anda Terserah Mana Nah Sekarang Kalau Ini Adalah P2 Maka Normalnya Tengah Lurus Dengan Dengan Lantai Bukan Nggak Normalnya Tengah Lurus Dengan Lantai P2 Normal P2 P2 Normal P2 Tengah Lurus Lantai Bisa Disini Lutaknya Bisa Disini Sejajar Sampai Sini Bukan Nggak Halo Kursornya Pak Kursornya Nggak Kelihatan Ini Nggak 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 Kalau ngajar Di Kelas Jelas Oke Ini Saya tebalkan Ini Ya Kelihatan Pak Sudah Kelihatan Saya tebalkan Halo Ya Pak Yang Ini Lurus P2 Ini P2 Ini Normal P2 Kalau ini Siku-siku Asumsinya Kalau ini P1 Tentu Yang sini Tengah Lurus Bidang Ini Tengah Lurus Ini Sama Nggak Ini Asal Arah Garis P1 Itu Searah Dengan Garis Bidang Dengan Arah Bidang Veto Normal Itu Tengah Lurus Bidang Tadi Saya Bidang Normal Itu Diang Beton Tengah Lurus Lantai Nggak Jadi Normal Satu Tengah Lurus Bidang P1 Normal Dua Tengah Lurus Bidang P2 Jelas Ya Kalau Ini Saya Cross Ini Apa Ini Cross Ini Terserah Pokoknya Bisa Mana Yang Cross Kalau Ini N1 Cross N2 Arah N2 Muntur Anjam Ini Bisa Ya Kalau Ini Maksudnya Perpotongan Gitu Kalau N1 Cross N2 Tengah Lurus Kesini Keluar Kesini Disini Titik Ini Keluar Kesini Itu Tengah Aranya Berlawanan Aranya Berlawanan Berlawanan Kalau Berlawanan Ke sana Nah Ini Positif Yang Gak Positif Jadi Berarti Ini Adalah Normal Alpha Apa Yang Kita Cari Normal Normalnya Adalah Normal 1 Normal 1 Cross Normal 2 Maksudnya Normal P1 Cross Normal P2 Oh Itu yang Arah Vektor N1 Kita Anggap Jempol Itu ya Pak Kalau Berlawanan Jumjam Ini Berlawanan Jumjam Kalau N2 Cross N1 Arahnya Kesana Sebalik Berlawanan Arah Kesana Kursornya Kelihatan Gak Kelihatan Pak Putih Kelihatan Gak Gak Oke Nah Ini Asun Sini Tetapi Kita Gak Boleh Menyatakan Ini Istimewa Mungkin Bidang Ini Tidak Siku Siku Mungkin Miring Gini Nah Gitu Mungkin Miring Jadi Sudut Ini Tidak Siku Siku Yang Mencari Ini Vektor Vektor Ini Vektor Yang Terletak Ini Kedua Bidang Ini Berpotongan Pada Garis Ini Kedua Bidang Ini Bepotong Di Garis Ini Bepotongan Saya Tebalkan Ini Bepotongan 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 Kertas Betul Bepotongan Disini Yang Ditanya Bukan Garis Tetapi Vektor Itu Yang Sulit Jadi Kita Gambarkan Tadi Ini Kita Gambarkan Kalau Ini Adalah P1 Maka Disini Ada Nanti Muncul Ada Vektor Yang Tegak Lurus Keluar Vektor P Normal P1 Begitu Lebih Baik Normal P1 Tengak Lurusnya Disini Di Bidang P1 Halo Kalau Kalau kita tarik Garis Garis Ini Misalnya Disini Tentukan Lagi Normal Normal P Normal P2 Tengak Lurus Disini Oh Itu Maksudnya Terhadap Bidangnya Itu Ini Tengak Tiangnya Ini Tengak Terhadap Sini Kalau ini Tiangnya Nempel Ini Nempel Di Bidang Jadi Si punya P1 Normalnya Nempel Di P2 Normalnya P1 Nempel Nempel P2 Nempel 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 P1 Seperti Menjatuhkan Apel Kebawah Seperti Apa Namanya Oke Sekarang Ini Seolah Bidangnya Disini Kalau Ini Bidangnya Ini Sampai Sini Bidangnya Betul Nggak Nah Ini Di Cross Berlawanan Arah Jorunjam Kalau Berlawanan Arah Nurunjam Dia Tegak Lurus Ke Iya kan Dari Sini kan Tegak Lurus Kesini Nah Ini Sejajar Nggak Ini Ini Garis Ini Sama Ini Sejajar Nggak Lipatan Kertas Itu Lipatan Kertas Yang Nih Si Wana Yang Ini Sama Ini Sejajar Nggak Ya Kalau Cara Gambar Sejajar Sejajar Berarti Garis itu Digeser Ini Berimpin Nanti Kalau Sejajar Kalau Diturunkan Akhirnya Berimpin Garis Lipatan Tadi Ya Berimpin Sama Menjadi Kepel Disini kan Nah Ini Gambarnya Yang 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 Tidak Istimewa Ini Istimewa Tadi Istimewa Oke Jadi Ini Muncul Petonormal Petonormal Apa Sini Petonormal N P1 Do A Cross Normal P P2 Atau terbalik Atau terbalik Kesana Bisa Nangkap Halo Baik Pak Lumayan ada gambaran Kalau disamain rumus Sudah ada gambaran Tinggal Apalin rumus Saja ya Pak Oke Sekarang Dari bidang P1 Diketahui Bidang P1 Adalah 3X Kurang 5Y Tambah Z Sama Dengan 4 Atau kurang 4 Sama dengan 0 Kesalah Disini kita bisa cari Normal Dari P1 Berapa Normal dari P1 Berapa Ambil Kofisien X Y Z Angka Masa bodoh Berapa Kofisiennya Tulis Kofisien X Berapa 3 Kofisien Y Min 5 Kofisien Z 1 3 Min 5 1 Bidang P2 Bidang P2 Diketahui X Min 2 Y Tambah Z Sama dengan 0 Ini yang melalui titip Angkal Normal B2 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 Adalah X X X 1 Min 2 Z Z 1 Oke Tadi saya bilang Apa yang terjadi disini Anda lihat Terjadi cross vector Betul nggak Mencari vector normal Garisnya tadi ini Nah kita cari Jadi Normal dari P1 Yang tanya itu adalah Vector Garis potong Yang lipatan Yang Anda sebut Lipatan itu Lipatan kertas itu ya Pak Baik Pak Garis potong Dipotong apa Dari P1 Terhadap P2 Garis potong ya Garis potongnya ini Yang lipatan tadi Anda katakan Itu adalah sama dengan MP1 Cross MP2 Boleh nggak dibalik Boleh MP2 Cross MP1 Kan Petro normal ada dua kan Bisa ke atas Positif Bisa ke bawah Negatifnya Halo Atau ini mungkin Kiri kanan Bukan ke atas Ke bawah Ke kiri Atau ke kanan Ya terserah Ini mau MP2 Cross MP2 MP2 Cross MP1 Sama aja Ini adalah Tetepinan 3x3 Terus ini IDK Vektor satuan pada Sumu X Sumu Y Dan sumu Z IDK Terus MP1 nya Nah disini MP1 nya berapa 3 min 5 1 MP2 nya apa 1 min 2 1 Cara saru Tambah kolom 1 Dan kolom 2 Di belakangnya Nah baru kita Sama dengan Kelompok plus Pakai Untung disini Kelompok plus Sejajar Ini diagonal utama Sejajar diagonal utama Sejajar diagonal utama Ini adalah Kelompok Plus Kelompok plus Kita hitung berapa I x min 5 x 1 Berapa Min 5 I Enak I x min 5 x 1 Min 5 I J x 1 x 1 Plus J 1 J K x 3 x min 2 3 x min 2 Min 6 K Dikurangi Kelompok min Kelompok min Yang sejajar Ini diagonal utama yang lain Sejajar diagonal utama yang lain Sejajar diagonal utama yang lain Min 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 Ya Yang min apa K x min 5 x 1 Min 5 x 1 Min 5 x 1 Min 5 x K Min 5 K Terus I x 1 x min 2 Min 2 I Ya Min 2 I J x 3 x 1 3 K 3 K Buka kurung 5 I Min 5 I Tambah J Min 6 K Kali min Min x min Plus 5 K Min x min Terakhir Plus 3 J Hah Diagonal terakhir kan 1 3 sama J Oh ini J ya Sorry-sorry Ini kok ada K Terima kasih Terima kasih Sendy betul Mohon maaf sayang Apa Ini bukan K Tapi J ya Maaf Si Pak Pasti ke J Ya Terakhir J betul Ini J Jadi ini min 3 J ya Kali min Kan kali min depannya Ini Ya Nah sekarang I dengan I jumlakan berapa Min 5 I Tambah 2 I Adalah Min 3 I J Dengan Min 3 J Berapa jumlahnya Min 2 J Terus apa K dengan K Dijumlahkan Min 6 tambah 5 Min 1 K Nah ini kalau Jadikan 3 dimensi Berapa Min 3 Min 3 Min 2 Min 1 Min 2 Min 1 A Kalau ini dibalik Min jadinya Plus 3 Koma Plus 2 Koma Plus 1 Jawabannya bisa Dua macam Min 3 Min 2 Min 1 Kalau ini dibalik M P2 Normal P2 Cross Normal P1 Hasilnya Plus 3 Koma Plus 2 Koma Plus 1 Sudah jelas Halo Jadi cara lain untuk Mengkoreksi jawaban Harus berkembalikan nilainya ya Pak Dinegasikan Boleh Angkanya Tandanya berlawanan Tandanya berlawanan Jadi begini ya Saya ulang lagi Sini Jadi Sifat dari Pekalian silang Atau cross vector Jadi ini ada Begini Ini Ini adalah Vector A Ini adalah Vector B Kalau A cross B Ini arahnya apa Berlawanan A runjam Tegak lurus Ke atas Yang disebut Positif A cross B Ini normal Normal alfanya Kalau dia Menurut A runjam Nah ini B cross A Ini adalah Norma alfanya adalah B cross A Kalau disini A cross B Ini adalah 1,2,3 Sini berapa Min 1 Min 2 Min 3 Tandanya Tandanya yang Berkebalikan Berlawanan Berlawanan bukan Berkebalikan Berlawanan Berlawanan Kebalikan 2 kebalikannya Setengah 3 Sepertiga Yang lain Jelas Halo Baik Pak Halo Berlawanan 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 Tanda Berlawan Tanda Oke Tadi apa Yang saya janji Anda tadi Sudah Nanti ini Ini selesai Ini langsung Saya kirim Kemudian Saya Tunggu Apa Recordingnya agak lama Selesai itu Saya upload ke Youtube Nanti linknya Saya kasih Ini untuk yang TK4 Ada soal Revisi Nanti Yang dari LMS Jangan Kan ada yang Saya kasih Ke Anda Ada berapa Kalau defaultnya Kan Soal TK4 Kita Perlu Dari LMS Kalau ada Robah Saya tulis Ada revisi Atau Ralat Revisi Atau Ralat Oke Untuk yang TK4 Soal fix Bisa didapat Dari LMS Ya Baik Pak Kira-kira ada PIKON tambahan lagi Pak Kayaknya untuk TK4 Ini yang terakhir Sama ya Tadi udah ya Udah semua ya Oh yang Itu Anda bisa hitung ya Dari yang Apa Determinan Susah tadi Yang Determinan 4 Oh ini Kofaktor itu loh Pak Ini Ini pakai cara Kofaktor Betul Ini angka semua ya Itu hasilnya Nanti sama Pak Menurut saya Lebih enak Hitung ini Daripada ini Ini nampaknya Pendek Kalau pakai komputer Cepat Tapi kalau Anda Hitung Kofaktor Dengan cara Kofaktor Panjang 4x4 Berarti ini ada Tapi hasilnya Sama ya Pak Nanti persamaan bidangnya Itu dia X plus Y plus 2 Z Min 2 Ini Sama ya Pak Sama 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 Terima kasih Ke Anda Icon kemarin Minggu terakhir Kesempatan terakhir Kali Pendi belum lihat Nih pasti Sudah sih Pak Kofaktor itu Cuman kan Panjang ada 18 Kofaktor Panjang jalannya Menurut saya Dipakai ini aja ya Ini untuk Peksa aja boleh deh Untuk periksa jalannya Atau pakai komputer Ini bisa Diperiksa Jawabannya Benar atau salah Oke Ada lagi Oh ya absen Kita absen dulu ya Sorry Sampai lupa Final exam gimana Pak Benar Ini tekum ya Pak Apa Hujan akhir semester Hujan akhir semester Atau final exam Pak Final examnya Belum Saya belum dapat Modelnya Saya belum lihat Modelnya Jadi saya belum Berani katan dulu Mudah-mudahan Minggu depan Sudah dapat Bayangannya Sampai saat ini Saya enggak tahu Ya Karena pembuatnya Bukan saya Jadi enggak Baik Kalau enggak ada Kita Apa Absen dulu Ini Ini sudah ya Tadi kita Sudah apa Kita save dulu ya Takut enggak Sudah Baru kita Kita absen Kita absen Kita absen Kita absen Ini dua kali absen ya. Tapi saya sekali aja. Baik, saya absen ya. Bagas Diko Afami. Hadir, Pak. Ya, Krisna Devani. Hadir, Pak. Fernando. Hadir, Pak. Muhammad Rian Al-Auzan. Hadir, Pak. Muhammad Ryan. Ada Muhammad Ryan? Nggak ada. Fendi. Yang Anda nanya tadi ya? Hadir, Pak. Saya hadir, Pak. Pak Han. H. Ismail. Hadir, Pak. Rici. Ridanko. Hadir, Pak. Ardiansah. Ardiansah ini nggak ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Kok Anda TP 1-nya kosong. Kemudian TP 2 nggak ikut juga ya? Waduh. Bagaimana tuh nilai nanti itu? Nggak tahu tuh. Ya, Ardiansah. Coba aja ya. Ya, Pak. Kemudian Jovano Darmansyah. Panoram. Saya hadir, saya hadir. Saya hadir. Oke. Saya coba. Kemudian dia ada namanya. Ya. Itu di chat ada yang absen, Pak. Muhammad Ryan, kalau nggak salah. Double Y itu, Pak. Sudah, ada. Sudah, ada. Sudah, ada. Oke. Hari ini kita tentang, Pak, Dot Vector. Dot Vector. Pesamaan bidang potongan, Pak. Ya. Dan P. Dua bidang perpotongan, ya. Pesamaan bidang. Pesamaan bidang melalui tiga titik, ya. Melalui tiga titik. Kemudian yang terakhir adalah bidang potong, ya. Apa? Fektor potong, ya. Fektor dari dua bidang perpotongan. Fektor. Bukan, ya, tanya karis, tapi Fektor. Fektor dari... Fektor dari dua bidang perpotongan. Oh, di beli, ya, Pak. Berpotongan. Sama, ya, itu. Dua bidang perpotongan menghasilkan Fektor, gitu. Oke. Ini kayaknya materi di terakhir, ya, Pak, ya? Fektor ini. Eh, minggu depan masih ada. Mereka masih ada, ya. Bahannya aja. Oke. Ini untuk Fikon yang memperdalam integral, intrikulometri, kemudian turunan, kira-kira ada nggak ya, Pak? Kan masih ada. Oh, ya, sekalian saya mau tanya Anda. Anda, minggu depan itu sudah terisi, Senin resmi dari, ada-ada kuliah Fikon dari kampus, yang jurusan, apa, kelas lain. Kemudian hari Rabu sudah ada, yang kosong itu Selasa, Kamis, Jumat. Anda bisanya hari apa? Saya tanya dulu. Saya kapanpun bisa, Pak. Yang penting... Ini bukan Anda, semuanya harus seragam. Bisa-bisa, Pak. Eh, bisa. Saya bisa, Pak. Tunggu, tunggu. Ini... Diskusi dicamping aja, Pak. Ya, sebentar. Ya, voting siapa yang terbanyak nanti, ya. Baik, sebentar, saya ini dulu. Suaranya.